Kelas 11 kurikulum berdekat kita masuk pada halaman 104 bagian 7, hal nomor 7 ya, Reported Speech atau Kelimat Tidak Langsung. Kelimat tidak langsung digunakan ketika si pembicara menyampaikan kepada seseorang apa yang orang lain ucapkan. Nah, sebagai contoh seperti ini, ini ada direct speech-nya, kelimat langsungnya, dan ini ada kelimat tidak langsungnya. Nah, di sini saya tidak akan menerjemahkan satu-satu ya, saya semangat akan menerjemahkan yang dimiringkan saja artinya, karena ini berbeda-beda artinya. Jadi, dan bagaimana perubahannya menjadi, itu di sewaktu menjadi indirect speech, apa tesis-nya, nah itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, nomor 1, nah ini dia, kamu akan pergi, itu tesis-nya adalah future. dan kalau menjadi indirect speech, kelimat tidak langsung, dia menjadi world go, ya, menjadi present conditional. Kemudian yang nomor 2, kamu pergi, ya, itu dalam bentuk present, perubahannya dalam menjadi bentuk past, I went, ya, pergi juga, tapi di masa lampau. Kemudian yang nomor 3, ini, kamu akan pergi, ya, sedang pergi, ya, present continuous tense, sedang sekarang, continuous, sedang berlangsung, sekarang ini sedang berlangsung, ya, Nah, menjadi past continuous, berlangsung di masa lalu, ini, sedang, saya sedang pergi, ya, di masa lalu. Kemudian yang nomor 3, nomor 4, ini dia past tense, kalau kalimat langsungnya dalam bentuk past tense, menjadi past perfect, ini, ya, di masa lalu sudah selesai perginya, ya, itu dia. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 5, ini past continuous, we're going, ya, di masa lalu sedang berlangsung, ya, sedang pergi di masa lalu. Maka perubahannya, kalau menjadi indirect speech, dia menjadi past perfect, continuous, I had been going, nah, saya telah pergi di masa lalu, ya. Kemudian yang nomor 6, itu, ya, ini dia, have gone, present perfect tense, ya, telah pergi, artinya, sudah, ya, telah pergi, dan berubah menjadi past perfect, had gone, di masa lalu kejadiannya. Dan nomor 7, kalau dia, dalam bentuk past perfect, tetap saja, kalimat, di kalimat tidak langsungnya, menjadi past perfect juga. Nah, kemudian, kita lanjut pada keterangan berikutnya, furthermore, ya, lebih-lebih lagi, pada unit ini, kamu juga telah mempelajari langkah-langkah dalam menulis cerita. Hal ini termasuk dalam langkah-langkah seperti di bawah ini. Nah, nomor A, menulis draft pertama. Apa-apa saja yang harus kamu persiapkan dalam, kamu tulis dalam draft pertama itu, yaitu memutuskan topik tulisannya apa. Ya, itu yang harus pertama, yang harus kamu punya. Yang kedua, memilih tokoh-tokohnya, atau karakter-karakternya, siapa-siapa saja. Siapa yang menjadi tokoh utama, siapa yang menjadi tokoh pembantu, dan segala macamnya, dan bagaimana posisinya di serata sosial dalam kehidupan tokoh tersebut. Nah, kemudian, merencanakan settingan ceritanya. Di sini, yang perlu kalian perhatikan adalah di mana lokasinya, ya, kapan waktunya, dan sebagainya. Ini yang harus kamu perhatikan dalam mempersiapkan setting cerita, dan menuliskan peristiwa-peristiwanya. Mencatat apa-apa saja peristiwa-peristiwa terjadi, yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan juga klimaksnya seperti apa, dan juga resolusinya seperti apa. Nah, kemudian, setelah semuanya draft awal ini sudah kamu dapatkan, nah, nanti masuk ke bagian B, yaitu meminta saran-saran dan kritikan, feedback, imbal balik ini ya, arti feedback itu. Jadi, kamu minta pada mungkin ke guru, teman, dan segala macamnya, kayak orang yang kamu anggap pantas lah ya, untuk mendapatkan kritikan untuk cerita kamu itu nanti. Kemudian, menulis draft kedua, yaitu merevisi atau memperbaiki draft pertama berdasarkan feedback tadi, saran-saran dan kritikan tadi, berdasarkan itu. Kemudian, nomor D, meminta feedback kembali, meminta saran-sarannya, apakah perlu diperbaiki, dan segala macamnya. Nah, kemudian, kita masuk pada bagian E, menulis draft ketiga, berdasarkan feedback yang kedua. Nah, kemudian, barulah bagian F, mengedit, memperbaiki tulisan, ya, tulisan kalau misalnya, segala macam, tidak, mungkin, kalau ada yang perlu ditambah, dikurang, segala macam, itu diperlu editnya. Kemudian, bagian B, proofreading, ini mengecek ya, mengecek, kalian sudah belajar bagaimana melakukan proofreading, ada yang harus di checklist-checklist itu. Pertanyaan pertama, misalnya, apakah judulnya sudah menarik, kalau sudah checklist, apakah alur ceritanya sudah bagus, nah, itu checklist segala macam. Kamu sudah pelajari di, alaman berikut sebelumnya. Kemudian, memperbaiki, dan mengakhiri penulisan. Nah, di sini, kalian memperhalus ya, memperhalus tulisannya, supaya berdasarkan proofreading tadi. Kamu perbaiki, kemudian kamu finishing, kamu selesaikan tulisannya. Dan langkah terakhir, tentu saja, kamu publikasikan tulisan tersebut. Di mana kamu publikasikan, bisa di media sosial, bisa di meeting, dan segala macamnya. Sekarang, ini kan sudah banyak, itu, media-media yang bisa kamu pakai. Nah, barangkali itu dulu, untuk kali ini, jangan lupa subscribe, dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.